Irfan Jauhari bisa jadi opsi pemain baru Persija untuk pusing depan. Laga tak ditunda Persija kehilangan banyak pemain jelang laga melawan Persita. Momen lucu saat Persija dan timnas latihan bersama di Stadion Jis. Nama Irfan Jauhari sudah tidak asing di telinga Jakmania, musim lalu Irfan Jauhari pernah menjadi andalan Persija Jakarta. Penampilannya bersama Persis solo musim ini tidak terlalu buruk. Dalam 19 pertandingan, Irfan Jauhari telah mencetak 3 gol dan 2 asis. Irfan Jauhari bisa menjadi opsi pemain lokal baru Persija Jakarta untuk musim depan. Irfan Jauhari bisa menjadi pembeda jika pemain asing kesulitan untuk mencetak gol. Apakah kalian setuju Irfan Jauhari gabung Persija musim depan Jak? Jelang laga menghadapi Persita Tanggerang, Persija Jakarta mendapat kabar kurang baik. Setelah ditinggal 6 pemainnya untuk membela timnas Indonesia, kini Persija harus kehilangan Kudela di laga melawan Persita. Menurut dokter tim Persija, Kudela saat ini terkena demam, selain itu Kudela juga mengalami cedera di paha sebelah kiri. Belum diketahui apakah Kudela akan bermain di laga itu, karena sampai hari ini Kudela belum bisa ikut berlatih bersama tim Persija. Jika Kudela tak bermain, kemungkinan untuk posisi back Persija akan memainkan Maman Hanif dan Dandi Maholana. Timnas Indonesia dan Persija Jakarta berlatih berdampingan di lapangan latih Stadion JIS. JIS memang memiliki dua lapangan latihan yang bersebelahan. Saat ini kedua lapangan itu dipakai oleh timnas Indonesia dan Persija Jakarta. Ada momen lucu ketika Persija Jakarta berlatih bersamaan. Sejumlah pemain Persija Jakarta yang dipanggil timnas Indonesia menyapa rekan-rekan setimnya di klub. Selain itu para pemain dan staf pelatih Persija juga mengejek Riko Siman Juntak yang sedang berlatih bersama timnas. Terima kasih telah menonton!